Pengakuan Iman Athanasius Barang siapa hendak diselamatkan, maka ia harus memiliki iman yang am, yaitu iman yang jikalau tidak dijaga kemurniannya, pastilah orang tersebut binasa. Dalam iman yang am itu adalah ini, bahwa kita menyembah Allah yang Esa di dalam ketigaan, dan ketiganya di dalam keesaan, tanpa percampuran pribadi maupun pemisahan substansi. Karena hanya ada satu pribadi Bapak, satu anak, dan satu roh kudus, tetapi keilahian Bapak, anak, dan roh kudus adalah Esa. Demikian pula kemuliaan dan keagungannya. Sebagaimana Bapak? Demikian pula anak, dan demikian pula roh kudus. Bapak tidak dicipta, anak tidak dicipta, dan roh kudus tidak dicipta. Bapak tak dapat dipahami, anak tak dapat dipahami, dan roh kudus tak dapat dipahami. Bapak kekal, anak kekal, dan roh kudus kekal. Akan tetapi, bukan tiga yang kekal, melainkan yang kekal itu Esa. Demikian pula, bukan tiga yang tak diciptakan, atau tak dapat dipahami, melainkan Esa yang tak diciptakan, dan Esa pula yang tak dapat dipahami. Karena itu, demikian pula Bapak Maha Kuasa, anak Maha Kuasa, dan roh kudus Maha Kuasa. Akan tetapi, bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan Esa. Juga Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, dan roh kudus adalah Allah. Namun, bukan tiga Allah, melainkan Allah yang Esa. Bapak adalah Tuhan, anak adalah Tuhan, dan roh kudus adalah Tuhan. Namun, bukan tiga Tuhan, melainkan Tuhan yang Esa. Karena itu, sebagaimana kita diwajibkan untuk mengakui ketiga pribadi pada dirinya sendiri sebagai Allah dan Tuhan. Demikian pula kita dilarang untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Allah Bapak tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak dilahirkan. Allah anak adalah dari Allah Bapak saja. Tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Allah roh kudus adalah dari Bapak dan anak. Tidak dibuat, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, melainkan keluar dari. Maka, hanya ada satu Bapak, bukan tiga Bapak. Satu anak, bukan tiga anak. Satu roh kudus, bukan tiga roh kudus. Dan di dalam ketigaan tersebut, tidak ada yang lebih dulu atau sebelum. Melainkan ketiga pribadi itu sama kekal dan sama esensinya. Sebab itu, di dalam segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, keesaan dalam ketigaan, dan ketigaan dalam keesaan harus disembah. Karena itu, setiap orang yang mau diselamatkan, harus mempercayai tri tunggal. Lebih lanjut, penting bagi keselamatan adalah iman kepada inkarnasi Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman yang benar berarti kita percaya dan mengakui, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, anak Allah, adalah Allah dan manusia. Dalam kealahannya, sehakikat dengan Bapak, dilahirkan dalam kekekalan. Dan dalam kemanusiaannya, sama dengan semua orang di dunia. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, baik jiwa maupun tubuh, sejajar dengan Bapak dalam keilahiannya, dan lebih rendah dari Bapak di dalam kemanusiaannya. Yang walaupun ia adalah Allah dan manusia, namun ia bukan dua, melainkan satu Kristus. Satu, bukan karena berubah dari Allah menjadi bersifat daging, melainkan karena mengenakan rupa manusia pada keilahiannya. Satu, secara bersama-sama, bukan oleh percampuran substansi, melainkan kesatuan dalam pribadi. Karena sebagaimana satu tubuh dan jiwa adalah satu orang, demikian pula Allah dan manusia adalah satu Kristus. Yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula pada hari ketiga dari kematian. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dari sana, ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang mana pada saat kedatangannya yang kedua, semua orang akan hidup dengan tubuh yang baru, dan semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan mereka yang telah melakukan kehendaknya, akan memperoleh hidup yang kekal, sedangkan mereka yang melakukan kejahatan, akan masuk ke dalam api yang kekal. Inilah iman yang am. Tanpa orang memiliki iman ini dengan setia, ia tidak akan dapat diselamatkan.